Intro Halo sahabat catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini saya akan membagikan Base 4 Skagmat Brutal dan Indah Dalam Pembukaan Gambir Raja Yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis Sekarang kita mulai part yang pertama Dimainkan tahun 1801 Putih dipegang oleh H. Delire Dan hitam oleh Nonaem E4, E5, F4 Inilah Gambir Raja yang sangat tajam E. Pukul F Buda F3 Bidak G5 Bidak A4 Bidak G4 Kuda G5 Bidak A6 Kuda pukul bidak Mengancam menteri dan benteng Raja pukul kuda Bidak D4 Hitam bidak D5 Putih gajah Bidak 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 Bicu Bidak 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 Kuda F6 Kuda C3 Bidak A5 Putih menteri D3 Hitam bidak bukul bidak Putih kuda bukul bidak Hitam gajah F5 mengikat kuda di E4 Di sini Hitam melakukan langkah yang sangat emak Lebih baik di sini Kuda C6 Menekan bidak D4 Putih rokade panjang Hitam Menteri D5 Dan posisi masih tetap berimbang Dan posisi hitam sedikit lebih unggul Kita kembali ke langkah partai Di sini gajah F5 mengikat kuda Putih kuda G5 skat Raja G6 Sekaligus membantu gajah di F5 Putih Menteri bukul gajah Raja Bukul menteri Gajah D3 skat Kuda tutup Gajah Gajah bukul guda Raja terpaksa ke F6 Gajah E5 skat Sekarang partai yang kedua Dimainkan tahun 1849 Putih di pegang oleh Lionel Kiseritsky Dan hitam oleh Leon Sain E4 E5 F4 E bukul F Kuda F3 Bidak G5 Gajah C4 Bidak G4 Putih rokade Bidak bukul kuda Menteri pukul Bidak Menteri F7 Putih Bidak D4 Hitam kuda C6 Menteri pukul Bidak F4 Gajah A6 Mengancam menteri Menteri pukul Bidak F7 Gajah Pukul Gajah C1 Putih Gajah pukul Bidak F7 Sekar Menteri pukul Gajah Benteng Pukul menteri Raja pukul Benteng Putih Kuda C3 Hitam Gajah Pukul Bidak B2 Mengancam Benteng Dan Kuda Sekaligus Tetapi disini Hitam Melakukan langkah Yang Salah Atau langkah Yang sangat lemah Lebih baik Disini Gajah E3 Sekar Raja F1 Gajah Gajah Pukul Bidak Benteng F1 Sekar Kuda Tutup Dan Posisi Masih tetap Berimbang Kita kembali Ke langkah Partai Disini Gajah Pukul Bidak B2 Mengancam Benteng Kuda Benteng F1 Sekar Raja E8 Bidak D5 Mengancam Kuda Kuda D4 Bidak D6 Gajah Gajah Pukul Kuda Menteri D8 Skak Raja Terpaksa Pukul Genteng F8 Skak Mat Sekarang Partai G4 Dimainkan Tahun 1849 Putih Dipegang Oleh M Kamau Let Dan Hitam Oleh Nonaem E4 E5 F4 D6 Kuda F3 Gajah G4 Putih Gajah C4 Hitam Gajah E7 Putih Rokade Hitam Kuda C6 Putih Bidak C3 Hitam Kuda A5 Disini Kita Melakukan Langkah Yang Lemah Lebih Baik Disini Kuda F6 Bidak Bidak A3 Gajah Kuda Menteri Bung Kuda Hitam Rokade Dan Posisi Masih Tetap Berimbang Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Hitam Kuda A5 Mengancam Gajah Putih Bidak Pukul Pukul Bidak Hitam Bidak Pukul Bidak Putih Gajah Pukul Bidak F7 Skat Raja Pukul Gajah Kuda E5 Skat Raja E6 Menteri Pukul Bidak Gajah G4 Skat Raja Pukul Kuda Menteri F5 Skat Raja D6 Menteri D5 Skat Mat Sekarang Partai Yang keempat Dimainkan Tahun 1851 Putih Putih Dipegang Oleh Adolf Andersen Dan Hitam Oleh Johan Jacob Lowenthal E4 E5 F4 E Pukul F Gajah C4 B5 Gajah Pukul B5 Menteri H4 Skat Raja F1 Bidak Bidak G5 Kutih Kuda C3 Hitam Gajah G7 Kutih Bidak D4 Kuda E7 Kutih Kuda F3 Menteri H5 Bidak H4 Hitam Bidak H6 Kutih Bidak E5 Hitam Kuda F5 Kutih Raja G1 Hitam Kuda G3 Mengancam Benteng Disini Hitam Melakukan Langkah Yang lemah Lebih Baik Disini Gajah B7 Bidak Bukul Bidak Gajah Bukul Kuda Mengancam Menteri Menteri Bukul Gajah Hitam Menteri Bukul Menteri Putih Bidak Bukul Menteri Hitam Bidak Bukul Bidak G5 Putih Benteng Bukul Benteng Gajah Bukul Benteng Dan Posisi Masih Tetap Berimbang Kita Kembali Ke langkah Kartai Disini Hitam Kuda G3 Mengancam Benteng Benteng H2 Menteri G6 Kuda D5 Mengancam Skak K7 Raja D8 Menteri Menteri H4 Gajah Bukul Guda Menteri Bukul Gajah Putih Menteri H5 Mengancam Mengancam Gajah Hitam Menteri G7 Melindungi Gajah Putih Menteri A4 Skak Bidak Tutup F6 Bidak Bidak Mengancam Mengancam Menteri Menteri F7 Putih Benteng E1 Mengancam Dua langkah H4 Dengan Menteri Pukul Gajah Di P8 Disini Menteri F8 Melindungi Gajah Bidak Maju F7 Open Skak Menteri Tutup Menteri Pukul Menteri Skak H4 Sahabat Catur Itu tadi Empat Buah Partai Skak Brutal Dan Indah Dalam Pembukaan Kambil Raja Semoga Partai-partai Seperti ini Bisa Menambah Hwasan Kita Dalam Bermain Catur Sekarang Kita Masuk Sesi Puzzle Tema Puzzle Kita Kali Ini Persuit Atau Langkah Berulang Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Putih Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Benar Saya Akan Mengepin Agar Sahabat Catur Lain Juga Akan Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Terima kasih Buat Sampai Sampai Jumpa Tema Sampai Depak Ras Sampai Terima kasih.